Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan saya terus ya Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman Tentang salah satu jenis malware yang disebut dengan logic bomb Mungkin teman-teman yang sudah terjun ke dunia cyber security Sudah tidak asing lagi dengan logic bomb ini Tapi tidak ada salahnya kita akan bahas secara umum Kira-kira seperti apa sih logic bomb itu? Yuk kita bahas Logic bomb ini merupakan salah satu serangan yang sangat keren banget sih Karena kenapa? Karena dampaknya dan juga cara kerjanya itu sangat-sangat keren Kenapa saya bilang keren? Ya bayangin aja sama teman-teman semua disini Kalau komputer kalian kena virus Biasanya kan langsung terinfeksi, kemudian langsung kerasa Kayak lemot, sampai dengan BSOD atau Blue Screen of the Dead Bahkan sampai bisa meresat komputer Nah tapi berbeda dengan logic bomb Kalau logic bomb ketika dia menginfeksi komputer kita Komputer kita kerasanya gak ada apa-apa Lancar-lancar aja kok Nah tapi masalahnya adalah tinggal nunggu waktunya Ketika ada satu event terpenuhi dari logic bomb tadi Maka malicious code yang ada di dalam logic bomb tadi akan langsung meledak Meledaknya dalam tanda kutip ya Bukan meledakan komputer kita Tetapi dia akan meledakan source code-source code malicious di dalamnya Jadi kalau kita bisa definisikan Logic bomb itu merupakan kumpulan-kumpulan dari kode-kode yang malicious Yang disisipkan secara rahasia ke dalam sebuah aplikasi, dokumen Kemudian disebarkan melalui jaringan komputer Kemudian ke sistem operasi Sampai dengan ke aplikasi-aplikasi perangkat lunak yang ada di komputer kita Seperti yang sudah saya singgung di awal Logic bomb dia akan tertiger jika ada event-event tertentu yang terpenuhi Oleh logic bomb ini Nah ketika sebuah event sudah terpenuhi Maka logic bomb dia bisa tertiger Kemudian dia bisa menghapus file Kemudian juga bisa mengkorup data-data kita Sampai dengan menghapus semua isi dari harddisk kita Ini yang saya bilang di awal tadi Keren banget nih logic bomb Cuman ada sedikit perdebatan ya Kira-kira logic bomb itu apakah termasuk malware atau bukan Karena kode-kode malicious dari logic bomb ini Katanya itu hanya sebagai sebuah source code yang ditempel di dalam sebuah program Makanya secara teknis katanya bukan disebut sebagai malware Beda kayak virus atau worm Yang memang kodenya didesain sebagai malicious code di dalamnya Bukan ditempel ke dalam program Dan juga berbeda dengan virus atau worm Kalau logic bomb biasanya dia akan langsung di insert Oleh orang-orang yang berada di dalam sebuah sistem Atau di dalam sebuah organisasi Misalkan mata-mata Atau pegawai-pegawai yang tersakiti Misalkan Nah mereka akan memasukkan logic bombnya dari dalam Berbeda ya kayak virus atau worm Virus atau worm dia bisa menginfeksi ke jaringan kita melalui dari luar ya Makanya logic bomb itu dia tidak bisa terdeteksi Karena kenapa? Tadi yang saya bilang Ketika dia masuk ke komputer kita Dia akan diganggap sebagai program yang biasa Karena tidak ada tanda-tanda yang mengindikasi bahwa dia adalah malware Nah cuman ketika dia tertrigger Barulah disana akan terdeteksi di dalamnya Oh ternyata ada malware Makanya bahaya banget nih Kalau teman-teman sudah mengenal yang namanya logic bomb Untuk penggunaan logic bomb ini Sebenarnya ada Untungnya sih Maksudnya Kadang kita bisa gunakan logic bomb untuk sisi yang positif Ada juga yang kita gunakan untuk sisi yang negatif Kalau untuk sisi yang negatif Teman-teman mungkin sudah pada tahu kan Artinya Teman-teman bisa gunakan untuk Merusak sebuah sistem komputer Atau menghapus file Atau menghabiskan seluruh isi hard disk Itu kalau kita gunakan secara negatif Tapi Ada beberapa pihak yang menggunakan logic bomb ini Untuk melakukan hal-hal yang positif Contohnya Teman-teman kenal dengan yang namanya trialware Atau software-software yang diberikan secara trial Atau misalkan teman-teman sering download game trial Misalkan dari steam Nah kita download Kemudian kita bisa install Kita bisa mainkan dengan nyaman Dengan aman Dan juga tidak ada indikasi apa-apa Tetapi setelah satu minggu Atau dua minggu Atau misalkan satu bulan Tiba-tiba software-nya hilang sendiri Nah konsep itu juga termasuk penggunaan dari logic bomb Itu untuk yang positif Makanya saya bilang di awal tadi Logic bomb ini secara teknis bukan disebut dengan malware Karena dia bisa dipertentukan untuk yang positif juga Mungkin teman-teman disini juga ada yang bertanya Pak Kalau time bomb itu apa pak? Nah Time bomb itu merupakan varian Dari logic bomb Artinya Dia merupakan logic bomb Yang berjenis Atau berbasis waktu Ada yang berbasis waktu Ada yang berbasis tanggal Ada yang berbasis On event Misalkan on click On apa Dan seterusnya Jadi jenis-jenis logic bomb itu banyak Salah satunya adalah Time bomb Jadi kalau time bomb itu Misalkan Ketika jam di komputer kita Menunjuk angka 2pm Maka logic bombnya akan tertrigger Atau meledak Atau misalkan jam 12am Nah nanti logic bombnya itu dia akan tertrigger otomatis Keren tapi bahaya banget nih logic bomb Kemudian bagaimana cara kita menanggulangi atau mencegah Dari serangan logic bomb ini Seperti hal-halnya malware lainnya Cara pertama itu teman-teman ya Gunakan software-software antivirus yang terpercaya Gak apa-apa lah Ngemodal sedikit Buat beli License dari antivirus Misalkan kayak Kaperskay Norton Avas Dan lain-lainnya Terus yang kedua Teman-teman jangan download Apapun yang tidak teman-teman ketahui Atau dari sumber-sumber yang tidak terpercaya Ini saya terus ingetin nih Kepada teman-teman semuanya ya Karena di luar sana banyak orang-orang Yang memberikan software-software gratis Atau misalkan yang sudah di-crack Atau yang sudah dibuat keigennya Dan lain-lain Cuman saya wanti-wanti saja Kalau nggak butuh-butuh amat Mendingan jangan download apapun Apalagi kalau teman-teman masuk ke jaringan-jaringan Seperti dark web atau deep web Hati-hati ya Kemudian yang ketiga adalah Selalu update sistem operasi Dan juga antivirus yang teman-teman gunakan Kebanyakan kasus masuknya ransomware Logic bomb atau spyware Atau malware-malware lainnya Itu biasanya dia akan mengeksploitasi Vulnability atau kelemahan-kelemahan Pada sistem operasi Kalau misalkan OS kita tidak di-patch Atau tidak di-update Maka kemungkinan besar kita kena logic bomb Atau malware-malware lainnya Itu akan semakin besar Makanya ketika notifikasi update muncul Langsung cepat-cepat update deh Jangan menyesal kemudian Apalagi antivirus Antivirus itu kan dia akan selalu up-to-date Untuk memperbarui database-database antivirusnya Jadi kalau ada virus yang terbaru Dan terdeteksi oleh antivirus Biasanya mereka akan buat patch-nya Atau buat update-annya Dari antivirus tersebut Makanya kita juga sebagai pengguna klien Dari antivirusnya Harus update antivirus tersebut Terutama databasenya Oke Nah inilah sekilas tentang serangan yang namanya Logic bomb Jadi gimana nih teman-teman semuanya Apakah ada yang tertarik untuk mendalami tentang malware Karena jenis-jenis malware itu banyak banget ya Salah satunya adalah yang kita bahas sekarang Yaitu logic bomb Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhindar Dari serangan-serangan berjenis malware ini Dan juga semoga Informasi-informasi yang saya sampaikan Di video ini dapat bermanfaat dan berguna Buat teman-teman semuanya Akhir kata Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Sampai jumpa lagi Di video-video saya berikutnya Tetap sehat Keep secure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton